Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Adam Maulidi, NIME 2018-2277 Saya disini akan menjelaskan tentang industri migas sebagai penopang perekonomian Indonesia Minyak dan gas bumi telah menjadi penopang perekonomian Indonesia hingga saat ini Industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian Baik lokal maupun nasional Jadi, industri migas memiliki peranan penting sebagai pembangunan nasional Dalam pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil defisa negara Sehingga, minyak dan gas bumi pengolahannya harus dilakukan seoptimal mungkin Ada 8 fungsi strategi minyak dan gas bagi negara dan bangsa Indonesia Yang pertama, migas berfungsi mendatangkan defisa dari hasil produksinya Yang kedua, migas menjadi pemenuhan kebutuhan pasokan migas bagi dalam negeri Yang ketiga, migas mendorong kebangkitan ekonomi dan survive-nya bangsa Indonesia Yang sangat erat berikatan dengan pertahanan dan keamanan nasional Yang keempat, migas mendorong terjadinya multiplayer efek atau efek domino bagi terbangunannya ekonomi nasional Sehingga integrasi berdasarkan atas gotong royong Yang kelima, migas ikut menjadikan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia dari kalangan rendah maupun sampai kalangan tinggi Sebagai sarana peningkatan mutu sumber daya Indonesia dalam standar kualitas internasional Migas berfungsi sebagai alat strategis pemersatu bangsa dan menjaga keutuhan negara rakyat Indonesia Dan yang terakhir, migas berfungsi sebagai alat strategis pencapaian kemakmuran besar-besarnya rakyat Indonesia sampai desa Kegiatan industri hulu migas Kegiatan hulu migas merupakan bagian terpenting karena bagian tersebut merupakan cegar bakal alur bisnis migas Dan kegiatan ini pula bertujuan mencari cadangan baru Jika ditemukan cadangan yang ekonomis maka akan dilakukan dengan kegiatan produksi Jadi ada dua kegiatan yang mencangkup tentang hulu migas Yang pertama, eksplorasi Eksplorasi sendiri yakni, satu kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi untuk menemukan geologi Menemukan geologi tentang apa? Tentang minyak dan gas bumi Cadangan minyak dan gas bumi di suatu wilayah yang sudah ditentukan Sedangkan eksploitasi Eksploitasi sendiri ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi Dan tempat yang sudah ditentukan Yang mencakup dari pembangunan, pengeboran, penyelesaian sumur, penyimpanan, pengangkutan Serta kegiatan pemurnian minyak dan gas bumi dan kegiatan lain yang mendukungnya Jadi perbedaan dari kedua peranan tersebut Ialah jika eksplorasi untuk mencari informasi untuk menemukan cadangan di tempat minyak dan gas bumi tersebut Sedangkan eksploitasi sendiri ialah suatu kegiatan yang menghasilkan sudah ditemukan setelah ditemukan Baru kita menghasilkan, dihasilkan dari mengangkut dan sebagainya yang tadi sudah disebutkan Nah sekian dari penjelasan dari saya Jika ada yang salah mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya